Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jepung Barat, Senin 1 Mei lalu, membuka secara resmi pendaftaran dan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon legislatif atau bacalek. Meski demikian, hingga hari ketiga, suasana KPU Tanjung Jepung Barat masih sepi, bahkan belum terlihat adanya bacalek yang menyerahkan dokumen berkas. Meski masih belum terlihat aktivitas bacalek yang menyerahkan dokumen di kantor KPU Tanjung Jepung Barat, namun petugas KPU selalu stand by jika ada bacalek yang akan menyerahkan dokumen berkas melalui partai politik. Sebab pendaftaran dan penerimaan yang dilakukan KPU Tanjung Jepung Barat sesuai dengan jadwal yang ada. Ketua KPU Tanjung Jepung Barat, Hairudin mengatakan, dari hari pertama hingga hari ketika ini, pihaknya masih menunggu jika ada bacalek mendaftar dan menyerahkan dokumen berkas mereka di kantor KPU. Diakui Hairudin, hingga saat ini partai politik dan liaison officer dari Parpol, bahkan mereka selalu berganti berdatangan untuk sekedar menanyakan dan berkonsultasi. Sebab nantinya partai politik akan mengatur waktu dan menentukan hari untuk mendaftar serta menyerahkan dokumen berkas bacalek tersebut. Ada pun bacalek yang mendaftar dengan menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan, yakni antara lain surat pengajuan dari Dewan Pimpinan Partai Tingkat Kabupaten. Selain itu juga dokumen daftar bacalek partai tersebut berisi foto, nama dan jenis kelamin. Pada masa pencalonan, anggota DPRD, Kabupaten Tanjung Barat, masing-masing calon dari masing-masing partai politik itu saat ini masih mempersiapkan administrasi, kemudian menyelesaikan ke aplikasi silon. Selanjutnya, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei ini, masa pendaftaran, maka pada saat pendaftaran ini, saat ini baru hanya pengurus partai, LO yang konsultasi terkait dengan persiapan untuk penjaga berkas. Lebih lanjut, Hairudin menambahkan bahwa untuk pendaftaran dan penyerahan dokumen akan ditunggu hingga 14 Mei 2023. Selain itu, KPU juga telah menyurati parpol untuk segera mendaftar dan menyerahkan dokumen berkas bacalek. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.